Ayo, awas, aku nggak mau, aku panggung, aku nggak ngatik ini. Kaya sopuk, kaya sopuk, kaya sopuk, kaya. Ayo, mas, sana. Kata, bapak, ayo. Polisi menggelar olah TKP di lokasi penembakan terhadap rombongan petani oleh dua pria bertopeng. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan permukiman warga dan jalan nasional terendam banjir. Marokko berhasil menjegal Spanyol lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 lewat adu penalti dengan skor 3-0 di Education City Stadium. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Utri Farza kembali menjumpai Anda dalam Fokus Tagi hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Tagi selengkapnya. Pemirsa polisi di Tulang Bawang Barat, Lampung menggelar olah TKP di lokasi rombongan petani yang ditembaki dua pria bertopeng. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang jenis lecok atau rakitan. Polres Tulang Bawang Barat selasa siang menggelar olah TKP di lokasi penembakan terhadap perombongan petani asal Wai Kanan. Di jalan perkebunan sawit Tulang Bawang Barat, Lampung. Polisi menghadirkan para korban sebagai saksi. Di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan proyektil yang mengenai kaki Sutikno yang menjadi korban penembakan brutal. Polisi menduga pelaku menggunakan senjata api jenis lecok atau rakitan. Dugaan itu diperkuat oleh keterangan saksi bahwa para pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Kita akan mencari bukti-bukti dan alat-alat bukti pendukung lainnya untuk menentukan siapa nanti pelakunya. Yang mana kemarin korban sudah tertembak kaki sebelah kanan dan sekarang selang dirawat di rumah sakit terdekat di wilayah kanan. Kasus penembakan ini terjadi pada hari minggu lalu. Rombongan petani yang baru pulang menanam singkong di lahan register 44 Tulang Bawang Barat diadang dan ditembaki dua orang bertopeng. Seorang petani bernama Sutikno tertembak di kakinya. Setelah itu pelaku langsung kabur melarikan diri. Motif penyerangan terhadap rombongan petani kini masih terus diselidiki pihak kepolisian. Arie Susanto melaporkan dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Boca balita perempuan yang tewas di tangan kekasih ibunya mengalami retak pada tulang tengkorak dan pelebaran pembuluh darah pada otak besar akibat penganyayaan. Sementara kamera pengawas atau CCTV lift apartemen merekam detik-detik tersangka penganyayaan membawa tubuh korban yang sudah tidak berdaya. Kamera pengawas atau CCTV salah satu lift apartemen di kawasan Kelibatan Jakarta Selatan merekam saat tersangka membawa korban ke kamarnya. Usai dititipkan sang ibu yang pergi bekerja. Namun, satu jam kemudian, tersangka kembali terekam kamera pengawas CCTV apartemen sembari menggendong korban. Nampak, tubuh mungil bocah perempuan berusia 2 tahun 9 bulan itu dalam kondisi tak berdaya. Ayah korban, Faisal Eka Putra yang ditemui di Praoris Metro Jakarta Selatan Selatan sore mengaku, mengetahui kematian korban setelah mendapat kabar dari sang ibu. Diketahui, bocah periang itu diasuh oleh sang ibu berinisial SF setelah kedua orang-duanya bercerai pada tahun 2020 lalu. Ayah korban akan melaporkan mantan istrinya itu ke polisi atas dugaan kelalayan mengasuh anak mereka. Karena saya ingin melaporkan kelalayan ini. Kalau kelalayan ini, di saat dia menitipkan padahal saya masih hidup. Oh ya harus ya? Nggak pernah menitipkan saya, ya. Berarti orang lain. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk tersangka di kediamannya di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku menganiaya bocah malang itu lantaran korban menangis dan buang air besar di kamar apartemennya. Kemudian setelah dibersihkan, korban masih juga menangis. Korban dilempar oleh saudara YA ke arah kasur. Namun korban tidak mendarat di kasur, tapi jatuh di lantai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijadat pasal berlapis. Mulai dari Undang-Undang Perliundang Anak, Pembunuhan, dan Penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa kemarin menghadirkan 11 orang saksi. Sejumlah saksi mengaku terjebak skenario Sambo. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa pagi dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Lima terdakwa kasus obstruction of justice duduk di kursi saksi dan memberikan keterangan. Selain itu hadir saksi lain yaitu anggota kepolisian dari Yanma Polri, Div Propam Polri, Baris Krim Polri, hingga Sopir Mantan Kasatres Krim Polres Jakarta Selatan. Sejumlah saksi mengaku terjebak skenario Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Ini anak istri saya itu shock, mau sidang ini mau melihat shock. Kenapa shock? Ya, kita mengetahui yang kita ketahui, kita terbawa-bawa. Karena beritanya ternyata dari yang saya dapatkan selama ini, ternyata di-prank. Aksi penolakan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi undang-undang terjadi di sejumlah tempat di ibu kota. Di Menteng, Jakarta Pusat, unjuk rasa berlangsung ricuh saat upaya mahasiswa menutup jalan dilarang polisi. Tunjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan RKUHP menjadi undang-undang berlangsung ricuh di Jalan Salembaraya, Menteng, Jakarta Pusat, selasa sore. Kericuhan terjadi saat mahasiswa akan menutup jalan, namun dilarang polisi. Penutupan jalan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sementara itu, Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mendirikan tenda dan berkumpul tepat di depan pintu masuk gedung DPR Jakarta pada selasa petang. Aksi ini adalah bentuk penolakan atas disahkannya RKUHP yang baru oleh DPR. Mereka menilai RKUHP yang baru disahkan tersebut belum mengakomodir keinginan masyarakat. Kami dari Aliansi Reformasi KUHP, Aliansi Nasional RKUHP, menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah yang seharusnya diakomodir oleh pemerintah dan DPR, tidak langsung kemudian mengesahkan itu sebagai undang-undang. Terkait telah disahkannya RKUHP menjadi undang-undang, Menteri Hukum dan HAM mempersilahkan masyarakat melakukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi, bila ada pasal yang dianggap bermasalah. Kita sudah terlalu lama menggunakan KUHP lama, produk Belanda, yang di Belanda sendiri sudah diubah banyak, maka kita mengikuti perkembangan zaman. Bahwa ada perbedaan pendapat, silakan saja. Itu karena kita masyarakat yang sangat heterokin, banyak pendangan-pendangan. Masyarakat diimbau melakukan langkah konstitusional usai RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa Sore, mengakibatkan permukiman warga dan jalan nasional terendam banjir. Derasnya arus banjir bahkan membuat sejumlah sepeda motor terseret. Sejumlah sepeda motor terseret arus saat pengendaraan yang dekat menerobos banjir di ruas jalan nasional penghubung Sukabumi, Cianjur. Tepatnya di Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Selasa Petang. Pengendara dibantu warga sekitar langsung berupaya menyelamatkan sepeda motor. Banjir merendap jalan akibat meluapnya air sungai dan selokan di tepi jalan menyusul hujan deras yang turun selama beberapa jam. Arus lalu lintas praktis lumpuh, hingga selasa malam petugas terus berjebaku mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, banjir juga turut merendam dua desa di kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dari data PMI, BPBD, dan petugas gabungan, ada lima rumah serta ladang persawahan yang terendam banjir. Untuk menyedot air yang merendam rumah warga, BPBD menerjunkan alat penyedot. Selain itu, para personel PMI yang dilengkapi dengan perlengkapan pertolongan pertama serta satu unit ambulans bersiaga membantu evakuasi serta pelayanan ke gawat dan uratan. Berhasil menjegal Spanyol, lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 lewat adu penalti dengan skor 3-0 di Education City Stadium. Fokus pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, Portugal sukses melaju ke delapan besar Piala Dunia 2022 Qatar setelah mencetak setengah lusin gol ke Gawang, Swiss. Sementara itu, kemenangan dramatis di Raih Maroko usai mengalahkan raksasa Eropa, Spanyol. Tim Nasional Maroko belum berhenti hadirkan kejutan di Piala Dunia 2022 Qatar. Kali ini, satu-satunya wakil dari Afrika yang tersisa berhasil menghentikan langkah Spanyol di babak 16 besar. Setelah bermain imbang tanpa gol hingga waktu tambahan berakhir, Maroko akhirnya mengunci kemenangan lewat drama adu penalti. Penjaga Gawang Maroko tampil superior dengan menggagalkan tiga tendangan beruntun pemain tim Matador. Sekaligus, membawa Maroko menang 3-0. Sementara di laga lain, Portugal yang tampil tanpa diperkuat Cristiano Ronaldo sejak menit awal, justru berhasil meraih kemenangan muda atas Swiss di Lusail Stadium. Tim berjuluk Selecau Dasquinas menang telak 6-1. Pemain muda Portugal, Gonzalo Ramos, jadi bintang kemenangan tim dengan berhasil mencetak head-trick. Sementara tiga gol lainnya dicetak Pepe, Rafael Guerrero dan Rafael Leo. Hasil ini membawa Portugal berhak melaju ke babak perempat final untuk menantang Maroko 10 Desember mendatang di Altumama Stadium. Pemirsa, ada banyak kegiatan yang bisa menyemarakan suasana Piala Dunia di Qatar. Salah satunya ikut off-road di Padang Pasir atau Sandun. Seperti dilakukan Sheila, seru banget ini. Wah, pemirsa, senang banget. Hari ini saya dapat kesempatan untuk ikut komunitas Indonesia yang ada di Qatar, off-road gurun. Lihat, ini rombongannya udah banyak banget. Kebayang nanti serunya kayak gimana. Qatar, gurun, off-road, cocok! Wah, Sandun atau off-road gurun yang dilakukan komunitas Indonesia di Qatar ini seru banget. Bukit Pasir di kawasan Mesait ini memang menjadi tempat favorit Sandun. Pengendara harus lincah mengendalikan mobil. Kondisi mobil juga harus disesuaikan. Salah satunya menyesuaikan tekanan angin pada ban agar mantap melaju. Faktor keamanan juga harus diperhatikan. Kegiatan off-road di Indonesia biasanya berhadapan dengan lumpur dan masuk ke hutan. Tapi itu sangat berbeda dengan apa yang kita dapatkan di Sandun. Karena pada saat kita di Sandun, yang terjadi adalah kita hadapannya bukan dengan lumpur atau batu, tapi dengan pasir yang bisa sangat lus. Saat beraktivitas bersama rombongan, terkadang kita harus berhenti sejenak, kembali merapatkan iring-iringan, sekaligus memastikan tidak ada yang mengalami masalah pada mobil. Tujuan akhir adalah kawasan Inland Sea, yang merupakan perbatasan Qatar dengan Arab Saudi. Keseruan acara hari ini ditutup dengan makan bersama, dengan makanan yang dibawa para peserta off-road. Saya lapor nama melaporkan dari Doha, Qatar. Kita kembali ke dalam negeri pemirsa dari lanjutan pekan ke-12 BRI Liga 1. Persija Jakarta menang tipis kontra Bordeo FC. Sementara dari laga lain, Persebaya berhasil membalikkan ketertinggalan dan meraih kemenangan atas Barito Putra. Persebaya Surabaya meraih kemenangan 3-2 saat melawan Barito Putra. Tertinggal terlebih dahulu lewat Rafael da Silva. Bajul Ijo membalas lewat 3 gol di awal bapak kedua, yang dicetak Leo Lelis menit 57. Gol bunuh diri Frank Sokoi menit 52. Dan Leo Lelis mencetak gol keduanya di laga ini di menit ke-76. Pangeran Antasari hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Buyung Ismu. Persebaya menang 3-2. Dari laga lain, gol tunggal dari Firza Andika memastikan kemenangan Persija Jakarta saat berhadapan dengan Borneo FC Samarinda di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta. Menang 1-0, Macan Kemayoran naik ke hurtang ketiga kelasmen sementara BRI Liga 1. Lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-12 juga akan mempertemukan Dewa United melawan Arema FC. Kedua tim yang sama-sama berada di papan bawah berambisi mencuri poin untuk bisa perbaiki peringkat di papan kelasmen. Tim promosi Dewa United akan kembali menjalani kompetisi BRI Liga 1 dengan menghadapi Arema FC di Stadion Manahan Solo, Rabu Sore. Jeda kompetisi yang cukup panjang membuat seluruh pemain Dewa United dalam kondisi prima untuk bertanding dan siap memainkan 4 legion asingnya dari menit awal. Tim berculuk Tangsel Warrior ini bertekad mampu meraih poin dari Arema untuk bisa perbaiki peringkat di papan kelasmen. Sementara di kubu Arema FC, jeda kompetisi dimanfaatkan Singo Eden untuk evaluasi dan mematangkan permainan tim. Penyelesaian akhir masih menjadi salah satu fokus yang terus ditingkatkan tim pelatih Arema untuk meningkatkan daya gedor di lini depan. Selain itu, psikologis pemain Arema juga menjadi perhatian khusus usai tragedi kanjuruhan agar kembali tampil impresif dalam mengarungi lanjutan kompetisi BRI Liga 1. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Jelang pernikahannya dengan Erina Gudono, Kaisang Pangarep mengikuti gladi bersih di pendopo Agung Ambar Rukmo, Sleman, Yogyakarta. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa jelang pernikahannya dengan Erina Gudono, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mengikuti gladi bersih yang digelar di pendopo Agung Ambar Rukmo, Sleman, Yogyakarta. Didampingi tim wedding organizer, Kaisang Pangarep datang ke pendopo yang berada di Jalan Jogja, Solo pada selasa siang untuk menjalani gladi bersih proses akarnika. Namun, calon istri Kaisang, Erina Gudono, tidak hadir dan hanya diwakili oleh pihak WO. Erina sedang menjalani tradisi pingitan atau tidak boleh keluar rumah hingga digelarnya akad nikah. Gladi bersih ini diawali dengan penjerahan calon pengantin pria hingga diakhiri dengan ijab kabul dan penanda tanganan buku nikah. Pemirsa Yayasan Pudi Amal Pedulikasih, YPP SCTV Indosiar kembali mendistribusikan ratusan paket sembako bagi para pengungsi korban gempa di tiga kejamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain ratusan paket sembako, tim YPP SCTV Indosiar juga memberikan tenda pengungsi serta pakaian training anak dan dewasa. Yayasan Pudi Amal Pedulikasih, YPP SCTV Indosiar kembali mendistribusikan ratusan paket sembako bagi para pengungsi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan dibantu warga, tim YPP SCTV Indosiar menyalurkan paket sembako di salah satu lokasi pusat gempa di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Tim YPP SCTV Indosiar kemudian melanjutkan perjalanan untuk membantu warga korban gempa di Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang. Warga korban gempa yang mengungsi di kandang ayam dan pemakaman di lokasi ini sangat bahagia mendapat bantuan. Terima kasih atas bantuannya karena dalam terdampak gempa ini semoga yang terdampak di sini dapat bermanfaat dari sumbang sini, dari SCTV Indosiar. Tim YPP SCTV Indosiar selanjutnya bergerak ke Desa Ciberung, Kecamatan Cianjur Kota untuk mendistribusikan paket sembako dan tenda bagi warga yang ada di pengungsian. Tendro Gozali, melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam fokus pagi hari ini tetap kencangkan protokol kesehatan. Pemirsa Indosiar khusus Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Batam mulai Jumat 2 Desember siaran TV analog Indosiar sudah dihentikan. Cari ulang siaran TV digital Indosiar dengan frekuensi baru di Bandung 29 UHF, Semarang 33 UHF, Yogyakarta, dan Surakarta 32 UHF, dan Batam 42 UHF untuk tetap bisa menyaksikan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Indosiar siap digital. Usai fokus pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Utri Farzah pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.